Hai meromot wabarakatuh disini saya akan mencoba untuk penerangkan sama-sama belajar ya cara untuk instalasi atau memasang pompa ya akan mulai dengan dengan anak-anak yang dibuat level valve ini sediakan tiga buah valve ini kemudian ini fleksibel soket atau union seperti ini bentuknya sebanyak dua buah bentuk union itu sendiri atau seperti ini bisa dibuka seperti ini kemudian bisa dididik kembali seperti ini akunannya adalah tiga mau melepas pompa itu enggak usah motong-motong pipa ya nggak usah motong tinggal ininya diputar karena ada geraknya atau piting jain seperti ini nah kemudian kalau sudah dilepas tinggal jemput pompa sudah terlepas nggak usah potong-potong pipa juga untuk sambungan seperti ini ya tapi memang seperti ini ini berguna untuk masuknya air tapi enggak bisa kembali ini terbuat dari kuningan juga alat seperti ini ini menuju yang petangki ini piti soket dia akan secukupnya ya Nah suka elbow putih di sebanyak 22 buah kemudian elbow dua buah ya nah disini pemasangannya saya menggunakan pipa satu inci atau 25 mm mm ya ya untuk pemasangan yang pertama lihat seperti kamar ya seperti ini untuk yang yang seperti ini pasang Union pasang Union pasang Union didekan pompa masanya pun cukup simpel ya nah ini tinggal ditaruh dan olip masukin seperti ini nah seperti itu itu nah tahan sementara beberapa detik sudah selesai untuk area yang sini ya yang mata pitingnya ini usahakan kita akan di didekat atau pompa ini yang di dekat pompa ini yang menarang kamu setelahnya kita pasang valve-valve lalu kita sambungkan ke sebelumnya kita pasang di ini ya di ini kita pasang di sini ini untuk menuju air ke bilik mandi atau untuk ke kamar mandi dan untuk kebutuhan yang lainnya dan di sini ini menuju tangki dari tangki ini keluar masuk ke pompa ini untuk T nya seperti ini kemudian yang ini ini untuk air keluar ini kita taruh juga Union sama seperti yang seperti yang dibawa ini yang air untuk masuk dan air keluar ini adalah Union sama seperti ini kita pasang dan setelahnya kita pasang juga valve-valve atau stokok nah ini untuk membuka dan menutup nah dan itu kita pakai T nya di L nah lalu disini tadi kita pakai yang seperti ini ya setelah alat ini alat ini alat ini alat ini saya juga nggak tahu nah ini untuk kita taruh 1 valve-valve kita L seperti ini nah kita cantumkan untuk yang keluar ini ya disitu ada T dari keluar air keluar dari air keluar ke tempat yang kita butuhkan baik itu kamar mandi cuci tangan atau mesin cuci dan rakitannya saya seperti ini ya nah saya itu saja cara instalasi atau pemasangan pompa secara modern ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh